Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Udah, apa-apa. Pinggir. Eh, Ji. Sejak kapan lu pacaran Namoza? Kau lu nggak pernah bilang sama gue sih? Tapi sumpah, selera lu tuh tinggi banget tau nggak? Oke-oke, gue ngaku. Belakangan ini emang gue sering ngobrol sama dia. Tapi cuma sebatas temen kali, nggak lebih. Ya, temen. Tapi lama-lama jadi temen, ya nggak? Suwer, gue cuma bangga kali sama dia. Dia tuh cewek bermental baja sama cewek pekerja keras. Apa? Pekerja keras? Maksud lo Namoza itu udah kerja? Iya. Lu inget-inget layan di toko roti yang gayanya super aneh. Maaf, toko kami mau tutup. Silahkan keluar. Ayo keluar! Eh, apa-apa aneh? Keluar! 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 Oh iya, cewek yang kelakuannya nggak sopan itu yang ngusir kita lagi makan. Itu Moza. Ya, iya. Itu Moza lagi. Bulan ini gaji kamu saya potong Rp 93.000. karena menggrataskan makan buat customer. Dan pulang belum waktunya tanpa sejin saya. Ditambah lagi tiga buah piring saya pecah. Jadi sisa gaji kamu bulan ini Rp 307.000. Ini gaji kamu. Makasih ya bu. Iya. Dan Kimi ini untuk kamu gaji full tanpa potongan. Makasih ya bu. Saya harapkan bulan depan kamu bisa bekerja lebih baik. Agar gaji kamu full seperti Kimi. Iya bu. Tak ini buah. Iya buah. Aku tahu. Iya buah. Assalamualaikum. 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 Selamat menikmati. 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 Ratna, jangan sampai anak-anak tahu masalah ini, ya? Iya, Bu. Maaf, silahkan. Gak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Bunda. Ya, sayang. Ini gaji Moza. Bunda, jangan tersinggung. Tapi, Za, ini kan untuk uang jajan kamu di sekolah. Enggak. Bunda gak usah khawatir. Moza udah sisihin buat jajan kok. Lagian, minggu lalu Moza dapet bonus dari Ibu Alet. Gara-gara Moza ngeceroboh. Kamu sekarang pintar ya, Za? Kamu kenapa, Za? Enggak. Mata Moza cuma kelilipan kamu. Bunda, ada kabar bagus. Moza hari ini gak ngompol loh. Alhamdulillah. Berarti Moza sekarang gak dijulukin putri ngompol lagi. Ya, Mas Hari ini masih ngompol. Gak jaman deh Bunda. Siapa bilang sih? Kamu sudah ngompol. Masih Uzan. Nih, lihat nih. Tuh. Gak jalan. Ih, baru dipunyi dikit aja. Ih, itu ke tempat, kamu sudah. Kamu sudah. Uzan! Uzan! Dibu. Ihh, kamu sudah kaya nih. Uzan! Cukup. 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 Eh, anak-anak. Ayo kalian berangkat sekolah. Ini terlambat. Ihh. Di mana di bunda. Ya. Dibu. Masalah, masalah. Masalah. Tadah Bunda Ratna, ayo kamu cuci Ayo, Anda udah nyuci tadi Bunda Ayo cuci lagi Moza ini kebiasaan banget Ayo cuci Moza Terserah, pokoknya gue mau ngeliat cafe gue Keliatan minimalis dan elegan Pokoknya lo atur aja deh gimana enaknya Ntar tinggal report ke gue Oke? Lo bikin cafe, Nis? Iya Cafe buat apaan? Setau gue, lo gak ada jiwa wira usaha Guys, dengerin gue deh Hari gini kalau cuma ngandelin satu bidang usaha aja Itu gak bakalan maju Kita harus cermat ngeliat bidang usaha yang lainnya Gaya ngomong lo tuh udah kayak bisnismen Legan tanpa lo begini juga Harta lo udah banyak Apalagi dari bonyok lo Tujuh turunan tuh gak habis-habis Lo tuh waris tunggal mega putra grup Nah Orang kayak gini nih Yang gak bakal bisa maju Yang cuma bisa ngandelin apa adanya Ya halo Oh iya Kimi Ya ntar aku kesana aku jemput kamu kok Oh iya alamatnya dimana? Oh jalan Jatiwaringin Nomor 7 Oh Jatiwaringin Raya ya? Oke oke Oh iya Kamu pake kamu dada yang lucu ya Plus wangi Oke Dada Cewe korban kas 165 setengah Cewe lugu mana lagi nih yang jadi korban playbook cap kampang kayak lo Ada deh Yang pasti nih cewek lucu plus imut Ooh imut Kau? Siapa namamu? Saya Tari, Ibu. Umur? Umur saya 30 tahun. Status? Status saya, saya belum menikah. Emangnya kenapa ya, Ibu? Sepertinya cocok kau untuk jadi calon istri si Lubis. Tapi kalau bisa, kau banyak makan supaya pinggulmu besar sedikit. Jadi kalau pakai kebahaya bagus jatuhnya. Tapi maaf ya, Ibu. Saya nggak punya perasaan apa-apa sama Pak Lubis. Ah, nanti lama-lama juga ada. Iya, Pak. Kenapa kamu tidak mencegahnya masuk, Ibu? Saya kan sudah bilang, jangan dikasih masuk. Aduh, Pak. Ibu tak yang maksa. Malah saya kena ketok sendalnya, Pak. Aku maaf, Cana. Siapa nama kau? Arini, Ibu. Ah, cantik sekali ya. Tapi sayang, katanya kau tak bisa masak. Tapi tunggu saja kabar dari aku ya. Siapa tahu nanti kau yang terpilih. Tapi, Ibu, saya sudah bertunangan. Ah, tak apalah. Itu kan bisa diatur. Mak! Mak, apa-apaan Mama ini? Malu aku, Mak. Malu. Sudahlah, ayo kita pulang, Mak. Pulang, yuk. Pulang, pulang. Aku sudah dapatkan beberapa nama untuk calonmu. Ibu, Bapak. Saya minta maaf ya. Ini Ibu saya ini agak pikun. Jangan, jangan omongannya dibawa ke hati ya. Bapak, Bapak, Ibu, Ibu. Kau yang pikun. Umur sudah hampir setengah abad, tapi belum juga beristri. Pulang, pulang. Pulang, pulang. Pulang. Si Arini itu cantik juga ya. Sayang dia sudah tunangan. Tapi si Tari bolehlah. Sudahlah, Mak. Kita bicarakan saja dirumah lah. Hah? Dirumah? Hah? Ayolah! Ayolah! Ternyata, sekilir-kilirnya Pak Lubis, aku juga ya sama ibunya. Berarti lo harus pendekatan sama ibunya. Biar lo bisa lepas dari hukumannya Pak Lubis. Ih, enak aja lo. Tapi, gue juga gak nyaka kalau Pak Lubis masih jomblo. Udah, Zah. Buruan daftar. Limited edition tuh. Bukan. Eh, tapi Neng. Ngomong-ngomong ini teh, jadi rahasia Neng Muzah sama Neng Ola. Jangan sampai baru-baru belak lain teh pada tahu. Kasian lah tuh Pak Lubis. Nanti jadi ada gosip yang tidak-tidak. Beres, Mak! Beres, Mak! Eh, kalian sudah makan lo? Belum. Sekali-sekali Atung, Manggorep ditraktir. Ya udah deh. Yuh! Oke, Bec. Mak ini benar-benar keterlaluan. Malu aku, Mak. Malu. Kalau kau tak mau malu, beristri cepat-cepat. Begini aja, Mak. Kita bikin kesepakatan baru. Aku minta Mama jangan menggangguku lagi dalam masalah jodoh. Kalau dalam waktu tiga bulan, aku tidak bisa membawa wanita itu menjadi istriku, maka aku akan pulang ke Medan, dan Mama nikahkanlah aku sama Nina Pane itu. Bagaimana? Itu cuma mahal. Boleh. Tapi ingat, waktunya cuma tiga bulan. Hah? Iya. Baik. Sebagai tanda kesepakatan, salaman dululah kita. Ayo. Ayo. Aduh. Ngayalah aja lo. Siapa gue tebak? Lo pasti lagi following in love, kan? Ayo ngaku. Iya kan? Ih. Lalu tuh kalau ngomong, isah lagi, deh. Aduh. Ayo dong, Kim. Gue tahu kalau lo lagi bohong. Udah ketahuan, lo lagi datuk cinta. Lihat. Iduh, lo jadi merah kayak fotomonet. Za, kalau gue ceritain, entar gak seru lagi. Pokoknya, yang pasti itu, lo kenal baik sama dia. Siapa ya? enggak mungkin pam krus, kan? Lo mau tahu enggak? Mau dong, mau dong. Tebak aja sendiri. Eh, sini. Sini. calengan siapa sih, nih? Ada apa, Ratna? Bunda, saya nemuin bekas calengan. Bunda abis mencayain calengan, ya? ya Allah. ini calengan Moza. Pantesan tadi pagi dia ngasih uang sama saya. Dia bilang itu uang gaji, sama uang bonusnya dari toko roti. Pasti dia bohong. Dia mecahin calengan, yang dia kumpulin untuk beli kacamata. Bunda, kayaknya si Moza dengerin omongan kita semalem, deh. Ratna, kamu jual cincin ini. Bunda, saya gak mau, Bunda. Saya gak mau. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo, kamu denger omongan saya. Tapi, Bund, ayo jual, jual. Ayo jual, jual. Sampai jumpa di video selanjutnya.